oke teman-teman kalian bisa langsung buka aplikasi Canva ini adalah tampilan aplikasi Canva terbaru aku guys kalian bisa scroll ke bawah dan disini kalian akan menemukan wallpaper telepon kemudian kalian bisa klik lihat semua disini banyak yang memang sudah disediakan sama pihak Canva kalian bisa klik gambarnya kemudian kalian bisa langsung save gambar ini dengan cara klik yang ini guys nah kalau emang kalian udah serak sama gambar ini kalian bisa langsung save dan bisa kalian jadikan wallpaper lantas gimana kalau kita mau membuat wallpaper handphone tapi kita buat sendiri tanpa harus nge-save dari yang ada di Canva nah guys ini gambar yang tadi udah masuk ke galeri handphone aku aku bakalan jadiin sebagai wallpaper handphone aku atur sebagai keduanya oke penyetel wallpaper dan tada ini sudah jadi wallpaper bagus ya guys termasuknya terus kita masuk aplikasi Canva gimana sih caranya kalau kita mau buat sendiri disini sudah banyak yang tersedia kalau emang kalian enggak pengen ngedit sendiri atau mungkin kalian mau tambahin nama kalian bisa klik gambarnya kemudian kalian tinggal tambahkan nama kalian nah untuk kalian yang pengen nge-design sendiri kalian bisa pilih ini terus kita tunggu sampai loadingnya selesai terus nah disini langsung muncul template yang memang sudah disediakan tapi karena kita mau ngebuat sendiri kalian bisa geser kemudian kalian kemudian kalian pilih latar disini aku pilih warna ini dusting soft ya intinya ini ya warnanya kemudian kita klik tanda plus ini pilih elemen terus kita cari nih gambar yang mau kita sisipin disini aku nge-search dulu ya guys dan kalian juga bisa tonton video keyword elemen kanva dimana kita bakalan menemukan gambar-gambar yang lucu oke guys disini aku masukkan kata kunci flower kemudian aku pilih ini terus aku susun eh sorry 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 bentar bentar aku salah guys aku salah guys bentar nah ini kemudian aku taruh di bagian pojok sini aku merengin dikit terus ini kemudian aku terus aku search dengan kata kunci wasitape aku pilih ini kira-kira eh salah sorry guys kita kliknya ini terus kita pindahin js udah jadi terus aku tambahin hiasan lagi aku mau tambahin teks klik tambahkan judul kemudian aku pilih hurufnya, disini aku pilih ini month time ke perbesar terus aku susun di baju tengah aku pilih warnanya kemudian aku mau tambah gambar lagi masih dengan kata kunci yang sama, wasitape kita bisa lihat rekomendasinya aku mau pilih ini guys, ini aja udah jadi aku posisinya di pojok atas, terus aku mau pilih titik-titik aku mau kasih titik-titik cari yang bagusan aku pilih ini yang banyak, kemudian aku ganti warnanya jadi warna cakep kemudian aku pindahin ke pojok terus aku salin terus aku kasih hiasan lagi wow, udah banyak yang baru wow, udah banyak yang baru nih terus aku pilih ini guys kemudian aku ganti warnanya aku atur posisinya disini udah bagus terus tinggal kasih hiasan lagi kita search dulu aku pilih ini kemudian aku ganti warnanya lagi perkecil aku puter aku posisikan nah aku taruh di bagian sini oh my god gini ya guys udah jadi kemudian kita bisa langsung pilih save oh no no ini aku ganti warna maroon aja kemudian aku klik save kalau kalian pengen tambahin nama kalian bisa aja tulis di bagian sini misal nama kalian hello emosa atau mungkin kalian mau tambahin gambar perempuan kalian bisa search kata kuncinya girl gitu ya disini aku mau pakai lady line white oh kalian bisa tambahkan ini guys sesuka hati kalian kemudian kalian bisa klik save ini gambar yang tadi aku buat aku mau jadiin wallpaper hp aku atur keduanya wallpaper aja dan klik ok dan tada udah jadi guys kemudian 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 Terima kasih telah menonton